ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ لَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Musik dan gina itu bahayanya terhadap pribadi dan masyarakat besar sekali. Iya, bahayanya sangat besar. Dari sudut bahayanya, yang paling pertama itu melalikan dari Al-Quran. Melalikan dari Al-Quran. Makanya disebut itu Qur'annya syaitan. Al-Quran itu Qur'annya umat Islam. Kalau musik Qur'annya siapa? Syaitan. Kemudian yang kedua melalikan dari dikir kepada Allah. Dari dikir kepada Allah. Iya. Karena itu ketika diperkecualikan para penyair yang rusak, disebutkan penyair yang rusak di akhir surat syuara. Lalu diperkecualikan. Dikatakan, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَاَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَدَكَرُ اللَّهَ كَثِرًا Kecualikan orang yang beriman dan beramal salih dan banyak berdikir kepada Allah. Karena musik itu melalikan dari dikir. Melalikan dari dikir. Dari bahaya musik itu juga, Dia melalikan dari sholat dan ibadah. Melalikan dari sholat dan ibadah. Iya. Dan itu terbukti ya. Terbukti. Orang-orang yang senang mendengar musik, ya bermusik, Atau apapun nama yang terkait dengan hal itu. Itu lihat saja, Kualitas ibadahnya pasti akan menurun. Iya. Ada hal yang membuatnya berat melakukan ibadah. Menegakkan sholat. Menegakkan sholat dan apa yang mendekatkannya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sebab kecenderungannya lain. Kemudian dari bahayanya, Musik ini menghilangkan muru'ah. Menghilangkan keadilan wakar pada seseorang. Iya. Baik. Kemudian dari bahayanya juga, Dia menghilangkan kecerahan akal. Cahaya wajah. Dan keindahan iman. Keindahan iman. Dan dari bahayanya, Menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Menumbuhkan, Kemunafikan di dalam hati. Dan dari bahayanya juga, Itu akan menyebabkan, Peluang-peluang syaitan, Mencelakakan hamba lebih banyak. Sebab musik itu permainannya syaitan. Di seputar itu dia bermain. Maka begitu ada di pada hamba, Maka itu akan memberi ruang pada dirinya. Syaitan berada di dalam, Dirinya di berbagai keadaan. Iya. Kemudian musik ini, Itu akan menyebabkan seseorang, Mirip dengan ahlul pujur, Dan orang-orang kafir. Yang senang dengan hak tersebut. Karena itu Ibu Malik ketika ditanya, Tentang, Apa namanya, Orang-orang yang bermusik ini, Bernyanyi ini, Kata beliau, Tidak ada yang melakukannya, Di kami disini, Orang Medina, Kecuali orang-orang fasik. Kecuali orang-orang fasik. Yang biasa dilihat oleh Ibu Malik, Rahimahullahu ta'ala. Iya. Kemudian juga dari, Bahayanya, Ini akan memancing, Jiwa yang ammaro bisu. Karena jiwa itu dikatakan, Dalam Al-Quran, Sungguhnya jiwa itu, Gemar memerintah kepada kejelekan. Kecuali siapa yang dirahmati? Oleh Rabku. Iya. Jadi kalau ada hal-hal syubuhat, Itu biasa dia. Karena memang dasarnya seperti itu. Perkara yang diharamkan, Itu, Sekan-akan jiwanya itu, Sudah tidak ada cemburunya, Tidak ada girahnya. Ada hal yang diharamkan, Dia menjadi biasa. Tidak terlalu, Marah atau tidak terlalu, Hati-hati, Dan seterusnya. Baik. Kemudian, Dari bahaya musik ini juga, Ini membawa kepada, Kefasikan, Kefajiran, Jelek adab, Kurang rasa malu, Kepada Allah SWT, Dan kepada manusia. Dan kepada, Manusia. Iya. Kemudian dari, Dampak buruknya juga, Ini salah satu sebab, Dari sebab, Su'ul khatimah. Dari sebab, Su'ul khatimah. Karena Rasulullah SAW, Bersabda al mar'u, Yuba'atu ala ma mata alihi. Seorang itu akan dibangkitkan, Pada kondisi yang, Dia meninggal padanya. Ya kalau dia di kondisi meninggal, Dalam keadaan dia, Seperti itu, Maka itu dari su'ul khatimah. Dari kehidupan yang buruk, Wali'atubillah. Baik. Bersambung. Baik. 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 Baik.